Anda masih menyaksikan live update, kita menuju ke informasi selanjutnya. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN menyambangi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM RI untuk mendaftarkan proses pembentukan partai mereka. Proses tersebut dilakukan melalui penyerahan berkas-berkas ke Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkum HAM. Harapun hal tersebut dilakukan selesai, Gede Pasek Suwardika dipilih sebagai Ketua Umum PKN. Selengkapnya akan disampaikan Rekan Jurnalis Tribun News, ada Reza Deni yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Reza. Halo Dea, selamat sore. Ya berdasarkan pantauan Anda tadi bisa dijelaskan bagaimana proses Partai Kebangkitan Nusantara ini menyerahkan proses pendaftaran ke Kemenkum HAM untuk pembentukan partainya. Baik ya, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, 1 November 2021, Partai Kebangkitan Nusantara, partai yang baru saja dibentuk, menyerahkan berkas-berkas pembentukan partai ke Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkiar Hukum dan HAM Kemenkum RI di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan ada pun, seperti tadi dikontekan RDA sendiri, penyerahan berkas-berkas ini dilakukan usai mantan Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Gede Pasek Swardika, dipilih sebagai Ketua Umum PKN. Ada pun dari pantauan di lokasi, jajaran PKN sendiri dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Timulyono dan Wakil Ketua Umum Yedihakubun dan sejumlah fungsionaris partai lainnya datang ke kantor Kemenkum HAM sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan keluar selesai dari proses penyerahan berkas sekitar pukul 12 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Dari keserangan yang didapatkan dari si Mulyono bahwa berkas-berkas yang sudah dikumpulkan sudah diserahkan ke pihak Dirjen AHU dan memang masih ada satu berkas yang perlu diperbaiki nantinya akan diperbaiki dalam waktu kurang lebih satu hari oleh PKN sendiri untuk kemudian menentukan legalisasi dari partai kebangkitan Nusantara ini, Dea. Ada pun tidak ada sosok dari Ketua Umum, Gede Pasek sendiri, dan hanya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Timulyono. Demikian, Dea. Oke, Reza. Lalu bagaimana dengan tanggapan PKN sendiri soal sosok Anas Urbaningrum? Apakah akan tergabung dengan PKN nantinya? Baik, Dea. Benar sekali bahwa PKN ini sempal dengan loyalis Anas Urbaningrum ya, karena memang ada Gede Pasek juga dan ada Timulyono yang sangat dekat sekali dengan sosok Anas Urbaningrum ini. Tadi dalam wawancara kami dengan Timulyono sebagai Presiden Jenderal dan juga salah satu loyalis Anas, mengatakan bahwa kemungkinan Anas Urbaningrum untuk bergabung ini masih sangat terbuka, artinya menunggu Anas Urbaningrum sendiri untuk bebas pada tahun 2022 kurang lebih. Namun, kepastian soal posisi itu mungkin masih akan dipertimbangkan dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan ke depan, karena memang posisi Ketua Umum sudah diisi oleh Gede Pasek. Mungkin akan ada posisi lagi untuk Anas Urbaningrum. Namun, penyataan resmi dari Timulyono, Anas Urbaningrum memang dimintai pendapat terkait membentukkan Partai Kebangkitan Nusantara ini. Tidak spesifik menyatakan apakah Anas akan diberikan posisi di PKN ini sendiri. Begitu, Dea. Oke, lalu terkait ini tadi juga Partai Demokrat sempat menyatakan menghormati berdirinya PKN ini dan juga sempat menjindir Muldo Kodekagabat. Bagaimana respons PKN sendiri terkait hal ini? Ya, baik Dea. Memang sebelumnya ketika Partai ini dibentuk, yang diisi oleh para loyalis Anas Urbaningrum dan Anas Urbaningrum sendiri merupakan mantan Ketua Umum Demokrat, orang-orang atau para tokoh-tokoh dan demokrat pun menghormati pembentukan Partai Baru ini ketimbang upaya dari Muldo Kodekagabat dan kawan-kawan yang berusaha untuk istilahnya membegal atau menjegal Partai Demokrat secara mungkin secara luar hukum gitu. Nah, Timulyono sendiri memang menerima apapun, mengatakan secara normatif saja bahwa apapun kritikan, apapun masukkan dari tokoh-tokoh di luar Partai Kebangkitan Nusantara akan dipandangnya dengan cara yang positif dan tidak akan berusaha untuk ikut-ikutan dalam arus di Partai Demokrat sendiri, Dea. Dan memang Timulyono tadi juga mengapresiasi bagaimana tokoh-tokoh demokrat juga menghormati pembentukan Partai ini. Kira-kira begitu, Dea. Baik. Timulyono serekan Reza tadi juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara. Ada Sri Mulyono berikut, kami tampilkan selengkapnya. Dan beliau mencarankan supaya administrasi harus dibereskan dulu. Langkah pertama adalah membereskan administrasi. Setelah administrasi beres, baru kita berkutir langkah selanjutnya. Untuk posisi mungkin nanti Pak Anas setelah bebas itu kira-kira di posisi apa, Pak? Kira-kira, Pak? Gimana ya? Itu nanti ya terserah Mas Anas deh. Karena memang kita sih ngikut beliau saja kalau soal langkah-langkah politik ya. Kalau beliau seperti apa ya kita ngikut aja. Intinya, koinnya ada di beliau ya, Pak, untuk gimana-gimana nanti ke depannya, Pak. Iya. Ini malah panas ya, Pak. Gantung panas gimana gitu. Iya. Saya kira setiap orang punya pendapat, punya persepsi, punya analisa sendiri. Dan kita menghargai semua itu. Apapun kritik, saran dari teman-teman, dimanapun, dari manapun, kita positive thinking aja. Tidak ada masalah dengan semua itu. Dan itu teman-teman kita juga. Terima kasih.